Oke Wifi di Poco M3 sudah mulai lancar dan sudah mulai mantul ya meskipun Wifi nya hanya 2 patang saja Bagi yang penasaran begini tutorialnya Jumpa lagi di ruang senja ID dan pada sempatan kali ini ruang senja ID ingin sharing sesuatu Bisa dibilang seputar bug dari Poco M3 Ini adalah bug dari Wifi yang menurut saya penangkapannya kurang oke Jika kita melebihi jarak sekitar 1,5 meter dari alat router Wifi Apakah hanya HP saya saja yang mengalami seperti ini atau HP kalian juga Dan disini aku sudah ada menyiapkan 2 HP ya Yang kiri tentunya Poco M3 dan yang kanan adalah Redmi 10 Nah kita bakal bandingin ya antara kekuatan Wifi dari kedua HP ini Disini ada router Wifi tentunya kalau dekat seperti ini jaringannya sama ya ini ya Dan ini sama-sama penuh tidak ada masalah kalau di dekat router seperti ini guys Kan memang seharusnya seperti itu ya guys ya Jadi kalau untuk jarak dekat aman sekali tidak ada masalah Dan kita coba buka ya sama-sama untuk nama jaringan Wifi nya Sebentar saya lihatkan dulu Disini kita cek ya sudah sama ya guys ya Yang di Poco M3 Borinda PS dan yang di Redmi 10 juga Borinda PS Oke sama-sama penuh dan tidak ada masalah jika di jarak dekat Dan kita lihat ya untuk di versi MIUI nya Untuk versi MIUI disini saya ada di 12.0.10 MIUI Global ya Ini sudah paling mentok sepertinya Kita coba cek apakah ada pembaruan lagi guys Jadi ini sudah paling baru ya Di MIUI 12.0.10.0 Exactly ketika saya sudah berada di lantai 1 ya Jadi untuk jarak lantai 2 dan lantai 1 itu sekitaran 1,5 meteran Sampai 2 meter Nah disini aku bandingkan aja untuk kekuatan Wifi nya Yang kiri Poco M3 ya Dan yang kanan adalah Redmi 10 Apakah ini termasuk bug dari MIUI ya Soalnya saya sudah update dari beberapa kali ya Hasilnya juga masih sama teman-teman Karena kan ini sama-sama Xiaomi guys ya Dan kita juga pakai jaringan yang sama Dan semoga kedepannya ada update lagi dari Poco M3 Untuk pembaruan masalah sinyal Wifi seperti ini ya Dan disini aku coba untuk test speed ya Disini aku posisi di lantai 1 Dan ini sama-sama pakai Xiaomi ya Tentunya yang sebelah kiri adalah Poco M3 Dan kita langsung cobain aja untuk cek Seberapa kuat dari kekuatan Wifi Poco M3 dan Redmi 10 Kita tes aja ya Sama-sama menggunakan jaringan yang sama Dan menggunakan aplikasi speedtest Oke kita coba lanjutkan Sampai ke menu utama Nah seperti ini ya guys ya Oke kita coba untuk sama-sama mulai ya Jadi ini sudah pakai jaringan yang sama Sampai aja ya Oke Kita tes untuk mulai speedtest Oke dan disini mulai terlihat yang Redmi 10 lebih kencang ya Dan yang Poco M3 lebih sedikit ya Hanya 6 Mbps untuk unduhnya Dan mungkin kalian bilang Bang jangan samaan Akan saling kemakan untuk unduhnya atau downloadnya Oke kita tes ulang Dan disini Yang Redmi 10 kan udah 12 Mbps tuh ya Kita cuma tes pakai Poco M3 aja Oke kita tunggu guys ya Ini sama-sama Di tempat yang sama dan Sepulahannya Hilang ya guys ya Putus sendiri WV nya hilang Oke kita konekkan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kurang lebih seperti ini ya Jadi tidak stabil untuk download maupun uploadnya Kadang besar kadang kecil Kita tes satu kali lagi Nah bagaimana sih biar Sinyalnya itu bisa stabil ya Meskipun hanya 2 bar atau 3 bar saja Oke habis ini kita akan langsung aja Untuk masuk ke dalam tutorialnya Oke jadi untuk cara menstabilkan Wi-Fi di Poco M3 ini Saya ada 4 cara Dan semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman Biar lebih lancar di koneksi Wi-Fi nya Khususnya yang jarak HP dengan Wi-Fi nya jauh ya Hanya 2 bar atau 3 bar saja Oke jadi cara yang pertama Oke guys kita buka di pengaturan ya Kita buka menu pengaturan Di Wi-Fi nya Kita klik Lalu kita klik setelan lanjutan Nah disini Kita klik di tanda panah ini ya Tanda panah di pocok Yang pasti Wi-Fi nya sudah tersambung ya Setelah itu kita geser ke bawah Kita ganti Untuk setelan IP nya IP nya ya guys ya Jadi disini ada DHCP ya Yang setelan default kan seperti ini Kita ganti ke status Nah setelah seperti ini Untuk DNS 1 dan 2 nya saja yang akan kita ubah Yang DNS 1 kita ganti ke 1.1.1.1 Dan DNS 2 kita ganti ke 1.0.0.1 Oke dan setelah kalian ganti seperti ini Kita langsung aja Untuk klik simpan yang ada di atas Yang lainnya tidak usah diganti guys ya Kita klik centang Oke lalu untuk assistant Wi-Fi Disini kita klik Ini harus off semua ya teman-teman ya Semuanya dimatikan aja Oke lalu kita cek di Youtube ya Masih berjalan ya Dengan normal Oke Ini adalah cara yang pertama Lalu kita lanjut ke cara yang kedua Di cara yang kedua ini Kita menggunakan aplikasi yang bernama SetEdit Disini kalian bisa download di Google Play Store ya Untuk icon aplikasinya seperti ini SetEdit ya untuk tulisannya ya Kita buka di Google Play Store teman-teman Kita tuliskan aja Aplikasinya bernama SetEdit Nah seperti ini ya Yang paling atas sendiri Setelah itu kita install aja Lalu kita buka untuk aplikasinya Oke dan maka tampilan awal seperti ini Kita klik ya guys Add new setting Yang ada di atas ini Kita klik Oke lalu kita Hapus dulu untuk tulisan new settingnya Dan kita ketikan disini Wifi Titik Supply chain P nya 2 ya Supply chain Seperti ini Underscore Scan Underscore Interval Oke kita samakan aja Untuk tulisannya seperti ini Dan setelah kita ketik seperti ini Kita klik Save Change Disamakan ya guys Untuk tulisannya Nah lalu maka akan muncul seperti ini Kita delete dulu Setting valuenya Lalu kita Ketik 120 Kita klik Save Change Oke Maka kita scroll aja ke bawah Kita lihat dulu sudah ada apa belum Disitu sudah ada ya Wifi Supply chain Scan Interval 120 Nah disini Kita Ke home Saja Kalau sudah Kita restart Nah cara yang kedua ini adalah Belajar yang paling mancur buat hp saya ya Karena sebelumnya sangat susah sekali Untuk connect di lantai 1 Tapi sekarang sudah Lancar ya Jadi disini Kita tunggu restart Nah tapi ada Tips lagi Setelah ini ya Kita coba dulu guys Kalau kalian sudah restart ya Kita coba connect kan wifi Soalnya di tempat saya kan Wifinya di lantai 2 Dan saya di lantai 1 Nah disini kita coba connect kan ya Oke Kita klik Dan Sudah tersambung ya Kita coba Nah teman-teman disini Coba untuk Buat youtube Atau buat Playstore Itu buat searching apa ya Kalau lancar ya Berarti Sudah oke ya Nah ketika ini Tidak lancar Misalnya Teman-teman masih error juga Masih Tidak lancar ya Teman-teman bisa Kembali lagi Ke aplikasi Set editnya Yang tadi ya Karena disini punya Gue lancar ya Tidak masalah Tapi kalau Misalnya Punya teman-teman Belum lancar juga Kita kembali lagi Ke aplikasi Set editnya tadi Nah untuk caranya Kita klik lagi Aplikasi set editnya Lalu Kita hapus yang tadi Yang wifi Wifi suplikan Ingat ya guys Hanya yang Wifi suplikan Scan interval Yang sudah kita buat tadi Kita klik Lalu kita Klik delete row Nah ingat ya Hanya yang ini saja Yang lain Jangan diotak atik Jika sudah selesai Kita kembali ke home Dan kita restart lagi Untuk hpnya Kemarin punya saya Seperti ini Lalu saya restart Dan sudah Lancar kembali Oke dan disini Kita masuk Ke dalam Cara yang ketiga Jika kalian Dua cara tadi Masih belum bisa juga Kita masuk Ke cara yang ketiga Adalah cara setting Di developer option Oke Pertama-tama Kita tetap Sambungkan dulu Ke wifi nya Sampai Sudah betul-betul Tersambung dengan baik Setelah itu Kita menu Home Lalu Untuk cara yang ketiga ini Kita masuk Ke dalam Pengaturan ya Kita masuk Ke dalam Pengaturan Kita masuk Ke dalam Tentang Telepon Oke Disini kita Klik versi MIUI Untuk Poco Disini kita klik Beberapa kali Sampai muncul Tulisan Seperti ini Sekarang Ada adalah Seorang Developer Nah sekarang Kita kembali Ke pengaturan Lalu kita Keser aja Ke bawah Kita masuk Ke dalam Menu setelan Tambahan Lalu kita Keser lagi Ke bawah Kita masuk Ke dalam Opsi Pengembang Oke Disini sudah On ya Untuk posisinya Dan kita Scroll lagi Ke bawah Kita cari Yang namanya Ini Scroll Scroll Cari yang namanya Hidupkan Pemindahian Wifi Oke Ini sudah Ketemu ya Pengaturan Pemindahian Wifi Nah Atasnya itu Ada hidupkan Locking Verbus Wifi Dan hidupkan Extensi Jangkauan Wifi Jadi atasnya itu Kita Onkan ya Ada dua Setelah kita Onkan Kita langsung Kembali lagi Ke menu Tama Ataupun Kalian bisa Hubungkan Kembali Wifi Kalian Di Offkan Lalu Di Onkan Lagi Seperti Itu Kita Coba Tes Lagi Untuk Jaringan Wifi Oke Lancar Aman Terkendali Meskipun Wifi Saya Hanya Beberapa Bar Saja Tapi Ini Lancar Oke Dan Untuk Cara Yang terakhir Adalah Cara Yang Keempat Untuk Cara Yang Keempat Ini Sebenarnya Agak Simpel Sekali Dan Ini Aku Dapat Tips Dari Beberapa Forum Cara Yang Keempat Ini Memang Agak Kurang Masuk Akal Tapi Bisa Dicoba Katanya Teman Teman Seperti Itu Di Forum Oke Untuk Cara Yang Keempat Kalian Bisa Ketuk Ketuk Sedikit Di Bagian Belakang Casing Seperti Ini Jadi Kita Bisa Ketuk Ketuk Beberapa Kali Di Bagian Belakang Di Sini Tapi Jangan Terlalu Keras Pelan Pelan Saja Ketuk Dan Sama Yang Di Atas Sini Kita Ketuk Dan Memang Untuk Antena Wifi Itu Kan Ada Di Daerah Atas Sini Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Sharing Dari Teman Teman Forum Yang Pakai Poco M3 Juga Dan Memang Kenyataannya Disini Punya Saya Sudah Lancar Kembali Dan Tidak Ada Masalah Dan Kita Mau Tes Juga Pakai Speed Tes Kembali Setelah Kita Melakukan Beberapa Cara Tadi Dan Semoga Kembali Lancar Untuk Jaringan Wifi Dan Semoga Xiaomi Juga Memberikan Update Lagi Nanti Untuk Memperbaiki Bug Kecil Ini Mungkin Sebagian Orang Tidak Terlalu Mempentingkan Tapi Untuk Para Gamer Ataupun Streamer Ataupun Downloader Pasti Butuh Ini Dan Ini Sudah Memang Lancar Lagi Sudah Nembus Ke 15 Mbps Teman Teman Yang Tadi Hanya Sekitar 7 Mbps Sekarang Sudah Kembali Normal Dan Download Maupun Upload Sudah Mulai Tinggi Ini Mantap Sekali Dan Semoga Tutorial Ini Dapat Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Sudah Lancar Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Ataupun Yang Masih Nge-bug Kalian Juga Bisa Sharing Di Kolom Komentar Tidak Ada Jaminan Ini Akan Sukses Tapi Ini Sudah Terbukti Di Ap Gua Dan Memang Setiap Defense Kemungkinan Bisa Berbeda Untuk Pengaplikasiannya Dan Mungkin Sekitu Dulu Dari Ruang JID Ruang JID Pamit Dulu Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Jangan Lupa Like Subscribe Di Ruang JID Biar Dapat Tutorial Dan Review Nya Ruang JID Dan Sini 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 Bye Bye Sini 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 Sini